Hai Nah itu tadi sebuah eksperimen dan ini tidak berbahaya lu ya berbeda kalau kita menggunakan ibaratnya ini bensin kita kocor seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channelnya sama Guji Lamoan dari konten sebelumnya kita akan mencoba menghidupkan motor trail ini terjudian ini tanpa kita menggunakan karburator lho ini alatnya nah sebelum kita melanjutkan untuk eksperimen kali ini kita lepas dulu semuanya lho untuk mencegah kebakaran karena beda antara bahan bakar gas dengan bahan bakar cair lho kalau bahan bakar gas kita tutup seperti ini kebakaran akan langsung mati tapi ketika bahan bakar cair itu tidak bisa lho kita harus menggunakan apa semprotan api semprotan pemadam api atau menggunakan pasir jika kebakaran terjadi pada bahan bakar cair bensin ini termasuk bahan bakar cair jadi sangat bahaya kalau kita lepas karbunya dan kita semprot langsung karena terkadang ada api balik dari mesin itu akan langsung menyembur beda dengan karburator karburator itu karena didesain untuk kendaraan berbahan bakar cair jadi dia menganut sistem yang bernoli dia bisa menyembur karena ada tekanan dari udara lho Nah dari situ kita tidak akan langsung melepas karburatornya dan menyiram bensin ke manipul karbu karena efeknya akan sangat bahaya kalau ada api balik dari mesin biasanya akan kita stator kalau sisi besar itu dibelaskan jilai itu ada api balik dan itu bisa membakar bensin yang kita pegang lho jadi sangat bahaya makanya saya disini melepas karbunya dan membuat komponen seperti ini untuk menghidupkan mesin motor tanpa karburator lho simak videonya dari awal sampai akhir dan di skip-skip biar gak gagal pahal mantap nah langkah pertama kita lepas kita lepas bagian-bagian dari motor ini terutama tangki karena tangki ini mengandung bahan bakar sayur akan sangat beresiko jika tidak kita lepas karena akan terjadi kebakaran lho jika ada kompresi balik yang memercikan api berbeda ketika kita menggunakan bahan bakar gas kita tutup saja langsung mati apinya tapi kalau bahan bakar cair seperti bensin kita butuh alat untuk memadamkan api lho saya bundutno kunci nomor 8 T ya nah ini kita lepas untuk lepas karbunya ini hanya eksperimen lho dengan ditiru jadi sebelum kita bereksperimen kita melihat dulu lho atau mempelajari dulu fungsi-fungsi dari sebuah kendaraan jadi kita tentukan apa yang aman dan tidak aman dulu nah kita jadi sebisa mungkin ketika kita bereksperimen kita tidak akan melakukan kesalahan yang fatal lho karena sekali saja kita melakukan kesalahan yang fatal akibatnya bisa mencidri diri kita sendiri dan orang lain lho nah setelah ini kita lepas karbunya nah setelah kita lepas bautot karbu ini sekarang kita lepas karbunya dulu ini karena memakainya jadi agak sulit bukannya nah untuk sampai yang karbunya rusak atau soal lho ya nggak bisa langsam sampai bisa tonton video saya yang dulu cara apa 10 menit kita bisa membetulkan atau karbu yang melengkung itu bisa kembali langsam lho ada di video sebelumnya sekarang kita akan coba hidupkan motor ini tanpa karbu kita lihat dulu masuk apa enggak oh pas loh ini plat yang apa pipa yang kita gunakan pas seperti ini langsung saja kita pasang nah ini masih ada gasnya separuh ini sudah full ini juga kita buka seperti ini nah sekarang kita akan mencoba menghidupkan motor ini tanpa menggunakan karburator loh oke terima kasih selamat menikmati nah itu tadi sebuah eksperimen dan ini tidak berbahaya lho ya, berbeda kalau kita menggunakan ibaratnya ini bensin, kita kocor seperti ini ini akan sangat beresiko kebakaran lho karena terkadang mesin itu bisa balik lho nendang balik, ada api ini bisa terbakar semua lho jadi tetap bereksperimen dan tetap utamakan keselamatan lho mantap sekian dulu dari saya sampai jumpa di konten selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati